Mungkin Buya, mohon maaf ada pertanyaan dari sosial media dari Saudara Ade Padang Periaman Assalamualaikum Wr. Wb Mohon maaf, saya baca di beberapa artikel internet banyak yang memberitakan bahwa umur umat Islam di dunia tidak sampai 1.500 Hijriah Menurut mereka, pendapat mereka itu didasarkan atas tafsiran para ulama terhadap kandungan hadir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedangkan sekarang sudah 1.438 Hijriah berarti tinggal 62 tahun lagi Dajjal dan Imam Mahdi akan turun Benarkah itu? Demikian Buya, mohon maaf untuk bisa dijelaskan kita dibikin bingung oleh informasi 2012 kiamat sampai sekarang masih berdiri dunia ini yang kita harus ketahui dalam hadis suhai hadis Jibril waktu Nabi Muhammad kedatangan seorang yang berbaju putih, bersih, rambut rapi tidak ada bekas bepergian, lalu duduk dengan Nabi lalu bertanya apa itu iman, apa itu Islam dijawab oleh Nabi, iman adalah beriman kepada Allah, kemudian bersyahatan kepada Allah dan seterusnya tanya tentang Islam, kemudian tanya tentang kiamat hari kiamat kapan hari kiamat tiba, Nabi menjawab dengan bahasa yang sangat jelas yang harus kita berani mengucapkannya biarpun banyak informasi macam-macam, biarpun katanya didesbatkan kepada ulama Nabi mengatakan waktu ditanya oleh orang tersebut pakai baju putih yang orang pakai baju putih ternyata adalah Malaikat Jibril Nabi ngasih tahu nanti Malaikat Jibril bertanya, kiamatnya kapan ya Rasulullah? oh kalau hari kiamat kamu tanya kepada aku, maka aku jawab yang ditanya, aku tidak lebih tahu daripada kamu maksudnya Nabi mengatakan hari kiamat tidak, tidak tahu sudah yang tahu hanya Allah, dalam Al-Quran ayat yang banyak disebut yang tahu hanya Allah sudah begitu jangan sok tahu deh, pakai hitung-hitungan segala macam Imam Mahdi yakin kita ada dan akan datang Imam Mahdi akan dilahirkan Imam Mahdi Sayyidina Isa akan turun Dajjal juga akan turun bagaimana agar kita bisa menjadi pasukan Imam Mahdi kalau tiba-tiba Imam Mahdi besok datang cukup anda berpegang dengan syariat kakeknya Imam Mahdi syariat Rasulullah maka anda secara otomatis akan bergabung nggak usah mencari keliling ke dunia untuk mencari Imam Mahdi dan di kalimat kiamat itu untuk kita mempersiapkan Nabi mengatakan mata saat itu ada orang, hari kiamat kapan datang? seorang sahabat Nabi bertanya Nabi bercerita tentang dahsyatnya hari kiamat itu maksudnya biar kita punya persiapan bukan kita menanti kapan datang, kapan datang, kapan datang, ngapain? pasti datang hari kiamat cuma apakah kita sudah punya persiapan? pakai hitungan segala macam biarpun disempatkan kepada ulama sudah dikatakan tidak ada yang tahu hari kiamat kecuali Allah dan kemudian waktu dalam hadis Jibril memang kalau hari kiamat Nabi juga tidak tahu Jibril bertanya lagi kalau begitu beritahu tanda-tanda hari kiamat loh tanda hari kiamat itu banyak ada alamat tanda kiamat itu ada banyak tanda kiamat ada mengatakan 7 ada mengatakan 11 ada mengatakan 13 mulai dari turunnya Sayyidina Isa kemudian turun Dajjal ada Batul Art kemudian Ya'jud wa Ma'jud kemudian Imam Mahdi masih banyak jadi tanda-tanda kiamat itu banyak dan itu proses waktu yang panjang berarti masih lama dong kiamat? oh tidak Allah mengatakan korib deket kalau Allah menjadikan hari kiamat besok juga bisa loh tanda-tanda kiamat kan belum tiba loh Allah mah gampang hari ini bisa diperpanjang oleh Allah semua tanda-tanda kiamat bisa dihadirkan disini karena kita bicara tentang kuasa Allah sudah lah sekarang kita tutup jangan sok tau tentang hari kiamat kalau hari kiamat besok mengapain kamu? hah? mau apa yuk? anggap saja cipun ratus berhenti dunia apakah aku sudah beribah anda infakan semuanya anda-anda yuk-yuk-yuk kita pengen bicara yang nyata maksudnya kita perlu persiapan hari ini tidak perlu kita kebawa kepada hal-hal biarpun beda ya gini ada ilham sama mimpi sama hakikat ilhamnya para wali kutub sekalipun itu bukan hujah mimpinya wali kutub sekalipun bukan hujah sebab hujah kita tidak melalui mimpi tapi kalau orang percaya silahkan tapi tidak percaya asalkan tidak bertentangan dengan syariat gak apa-apa misalnya sudah dikatakan yang tau hari kiamat hanya Allah tiba-tiba ada seorang wali kutub hari ini mengatakan bahwasanya 1015 adalah kiamat oh ini hanya mimpi kan Allah sebenarnya gak ada yang tau apakah tidak mungkin wali Allah diberitahu oleh Allah namanya mungkin juga mungkin tapi kenyataannya Rasulullah pun tidak diberitahu lihat sudah dikatakan yang tau hanya Allah ayyana mursa kapan hari kiamat itu akan didatangkan kapan hari kiamat datangkan hanya Allah yang tau kalau sudah diberitahu oleh Allah hanya Allah yang tau sudah lah kita tidak usah sok tau deh dalam hal ini kalau masalah hitungan bahkan kadang didukul oleh para ulama-ulama dari ulama-ulama bukan ulama lain yang mengatakan ulama-ulama kita tapi kita punya bicara masalah ilham wa mimpi kemudian bicara akidah ini beda ilham tidak bisa dijadikan sandaran akidah sandaran hukum mimpi pun juga tidak bisa sebab hujah kita adalah dengan hujah ini adalah Al-Quran Hadis kemudian ada hijbak para ulama ada kias nanti sesuai dengan kias kias didasarkan atas nas yang ada nah ini maka mimpi biarpun misalnya ada wali kutub di Cerebuan ini ada 16 wali kutub semuanya mimpi hari kiamat mimpi tentang hari kiamat besok hari kiamat bisa saja kalau memang ini yang ini wali kutub lihat bukankah kiamat diisyaratkan oleh Rasulullah macam-macam kiamat ada kiamat suruh kiamat yang terjadi pada dirimu sendiri kematianmu pun ada kiamat satu kampung bencana disitu hilangnya iman itu kan kiamat nah Indonesia sekarang itu kiamat juga ini negara gonjang-ganjing seperti ini bisa jadi kita maknai seperti itu kita bisa menafsiri mimpinya seorang wali yullah seorang wali kutub dengan makna ini tapi kalau kita katakan kiamat kubra oh tidak hanya Allah yang tahu tolong dibedakan ini bukan kita lalu menentang oh ini wali kutub yang ngomong biarpun yang ngomong wali kutub tapi kan bisa dimaknai kan namanya mimpi atau ilham bisa dimaknai kiamat suruh sampai istilahnya untuk diri kita ini kiamat semua orang akan menemui kiamat dirinya sendiri kapan itu di saat engkau mati karena kenapa dikatakan kiamat karena amal sudah tidak berguna lagi orang murtad kiamat baginya karena tidak ada kebaikan baginya lagi satu kampung ternyata menjadi maksiat semuanya kiamat saat itu nah ini istilah kiamat itu ternyata makna maknanya banyak bisa diartikan ini, ini, ini jadi tidak kalau ada seorang seribu lima ratus kiamat maksudnya gimana ini kiamat apa apakah kiamat kubra kiamat yang dengan leburnya sepesta ini oh bukan tidak boleh kita ngomong itu karena apa sudah dikatakan yang tahu hanya Allah makanya jangan dibenturkan omongan kami dengan yang dinukil dari para wali misalnya para ulama karena kita bicara akidah 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 nabi saja mengatakan aku tidak tahu yang kamu tanya Hei Jibril tidak lebih tahu daripada dirimu aku tidak tahu dan engkau juga tidak tahu yang tahu hanya Allah bagaimana orang akhir zaman akan mengetahui itu semuanya oh dikasih tahu oleh Allah oh enggak ada wahyu turun lagi enggak ada paling banter kalau itu wali kutub misalnya seorang kekasih Allah babnya apa tadi bab ilham sama bab rukyah manamiah mimpi melihat di dalam mimpinya jadi kita semua tahu mimpi dan ilham seorang wali sekalipun tidak bisa jadikan hujah kalau dia tidak bertentangan dengan syariat misalnya ada wali menyuruh sesuatu yang di dalam syariat juga ada maka katailah ini omongan wali tidak bertentangan bisa kita amalkan tapi tetap sandaran amal bukan omongan wali tapi omongan daripada dalil daripada nas daripada Al-Quran nah ini kalau bertentangan langsung kita tolak sebentar di Al-Quran dijelaskan yang tahu hanya Allah yang tahu hanya Allah karena yang tahu hanya Allah ya sudah ada pun ada riwayat-riwayat hadis yang memang dibaca itu tidak memastikan itu hari kiamat yang disebut kiamat kubrot tentang kehancuran semesta ini bukan itu karena sudah ini ini adalah masalah keyakinan akidah keimanan supaya kita tidak sibuk urusan-urusan seperti itu urusan yang paling penting bagi kita adalah kapan penuh kiamat tiba kita sudah persiapan jauh sebelum kiamat yang akan kita jauh sebelum kiamat besar itu tiba ketahilah diri mempunyai kiamat masing-masing yang bisa datang sewaktu-waktu apakah anda sudah siap jangan mikirin disana tapi disini tidak anda pikirin jangan mikirin itu tapi anda tidak pernah mikir anda bisa tidak mati esok hari tidak usah nunggu 1500 selesai sudah berakhir dirimu ya itulah yang perlu anda siap untuk ini saja mohon maaf agar omongan kami tidak dibenturkan dengan yang disebabkan pada ulama ketahilah bahwasanya malaikat jibil tidak datang membawa yahwahyu lagi selesai ini kebenaran kemudian lo ini orang alim ulama kutub wali besar misalnya ketahilah itu bahwa ilham dan benar bisa jadi benar kalau beliau yang ngomong tapi tidak bisa kita maknai tentang kiamat kubro kiamat kubro kehancuran semesta karena kehancuran semesta disembunyikan oleh Allah seperti ajalmu juga disembunyikan oleh Allah kematianmu disembunyikan oleh Allah kalau ada yang dikasih tahu kira-kira 4 tahun yang akan datang kamu mati 4 tahun sudah tidak bisa tidur itu orang ya enggak? Alhamdulillah perkiraan saja kata dokter 6 bulan lagi kata kan? dan kematian seseorang tidak seperti hari kiamat kalau kematian seseorang mungkin orang dikasih tahu akan tetapi kalau masalah hari kiamat sudah dipastikan Al-Quran hanya Allah yang tahu Allahuaklam bisawah terima kasih 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 terima kasih